Maju lah, maju lah, kamu siapa menbakam? Maju siapa kau? Inilah detik-detik rekaman video sebelum pria bernama Rio Pambudi di Kroyok. Rio di Kroyok tetangganya Antoni dan kedua anaknya di Jalan Tanjung Buruk, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang pada minggu pagi. Ibu korban yang berusaha menolong dan mengancam akan menjadikan rekaman video yang direkamnya sebagai alat bukti malah dibekap dan dipegang tangannya oleh para pelaku. Menurut warga, saat kejadian, pelaku pengeroyokan merasa terganggu dan emosi karena mendengar suara sepeda motor yang dinyalakan Rio. Korban tak terima teguran pelaku hingga berujung perkelahian. Rio akhirnya tewas karena dikeroyok menggunakan senjata tajam. Tidak ada laporan sama aku, kalau yang lain kan ada laporan. Ada ribut-ribut laporan, aku datangnya ke situ, aku damekan, dame. Yang kedua dia aku panggil ke sini, ribut-ribut juga. Dua dengan tetangga juga. Jadi, dame akhirnya. Tapi yang ini belum sempat kita tahu? Belum sempat, belum sempat kita tahu. Memang pelaku ini memang sering? Sering. Biar kepolisian kini masih melakukan pengejaran terhadap para pelaku yang melarikan diri. Ya, sementara memang hasil dari keterangan saksi, satu keluarga namun pelakunya itu dua anak ya, atas nama Jack dan Oka, dan ada orang tuanya juga. Untuk saat ini masih terus kami lakukan pencarian terhadap pelaku dan mencari keterangan dari para saksi di lapangan. Sementara itu di Pasuruan Jawa Timur, dua kakek bersaudara terlibat perkelahian menggunakan senjata tajam di area persawahan pada selasa sore. Saat ditemukan warga di area persawahan, Abdul Karim, 70 tahun dan Sudiono, 60 tahun, mengalami luka di bagian kaki dan tangan. Keduanya langsung dilarikan ke rumah sakit. Ya, kepolisian masih melakukan penyelidikan dan menduga peristiwa perkelahian yang dilakukan dua kakek yang masih bersaudara itu di latar belakangi rebutan harta warisan. Ini adalah rebutan warisan, karena mereka masih sepupu. Jadi yang diperkutukan adalah masalah warisan. Hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan dengan memanggil sejumlah saksi-saksi. Dan berikutan CNN Indonesia